Ada yang kangen piala presiden gak nih? Turnamen paling mantap-mantap di sepak bola Indonesia ini pertama kali diadakan pada tahun 2015 silam. Turnamen ini pun dulunya hanya untuk mengisi kekosongan kompetisi pada waktu itu. Namun pada edisi selanjutnya, turnamen ini secara resmi dijadikan ajang pramusim paling bergensi sampai sekarang. Nah, bagi kalian yang belum tahu, klub mana aja sih yang pernah menjuarai piala presiden? Berikut ini, Football Madness akan menampilkan rangkuman 4 pertandingan final kompetisi piala presiden musim 2015 hingga 2019. Yang pertama pada tahun 2015-2016. Pada waktu itu, Persib Bandung lah yang keluar sebagai pemenang dalam kompetisi ini setelah mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor 2-0. Gol pertama dicatat oleh Ahmad Juvianto melalui tendangan bebas pada menit ke-7. Sedangkan gol kedua Mau Bandung lahir pada menit ke-45 melalui kesalahan keeper Sriwijaya FC. Sebuah gol yang dicatat oleh Ahmad Juvianto. Yang kedua, piala presiden tahun 2017. Pada tahun tersebut adalah tahunnya Cristian Gonzalez dan Arema FC. Klub asal Malang tersebut tampil sebagai juara piala presiden 2017, seusai menang telak 5-1 atas Pusamania Borneo FC di Stadion Pakansari. Cristian El Loco Gonzalez berhasil mencetak hat-trick pada laga ini di menit ke-42, 54, dan menit ke-64. Tiga gol itu menobatkan dia sebagai pencetak gol terbanyak piala presiden 2017 dengan torehan 11 gol sepanjang turnamen. Dua gol Arema lainnya dicatat oleh Hanif Shabandi pada menit ke-30 dan gol bunuh diri Michael Ora di menit ke-37. Adapun gol hiburan Borneo FC dibukukan oleh Firly Apriyan Shah pada pertengahan babak kedua. Dan yang ketiga, piala presiden 2018. Nah, pada laga final piala presiden tahun tersebut, mempertemukan dua klub terbaik yakni Persija Jakarta dan Bali United. Pertandingan ini pun merupakan laga hidup mati demi gelar juara perdana bagi kedua tim, baik dari kubu macan kemayoran maupun Bali United. Ternyata, secara mengejutkan, Persija Jakarta lah yang menjadi juaranya setelah menang dengan skor akhir yakni 3-0. Dua gol macan kemayoran tercipta di babak pertama. Kedua gol diboyong oleh Marco Supersimic pada menit ke-20 dan menit ke-45. Stryker ganas, striker predator, kagak ada matinya. Serap banget dioran. Busee, gacor. Dan bukan satu-satunya. Goal, goal, goal. Goal, goal. Sebuah gol lain dilesakan oleh Nofri Setiawan pada menit ke-63. Dan yang keempat, Piala Presiden 2019. Nah, pada final musim 2019 kemarin, lagi-lagi dan lagi, Arema FC berhasil keluar sebagai juara Piala Presiden untuk kedua kalinya. Pada partai final lag pertama yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada waktu itu, Arema FC berhasil menahan imbang tim rivalnya yakni Persebaya Surabaya dengan skor 2-2. Dan pada lanjutan lag kedua, nampaknya Arema FC tak main-main. Bermain di kandangnya sendiri, Arema FC berhasil tuntas mempermalukan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 tanpa balas. Wow, Jai lepas, lepas, Riki Kayame! Terima kasih udah nonton video Football Madness. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa, share ke teman-temanmu. Terima kasih telah menonton!